Apakah perbedaan antara kehidupan gadis kuat dan juga gadis lemah? Dan situasi lucu apa yang akan dialami gadis-gadis kita? Cari tahu sekarang juga di Wahoo Wow Motion. Kelingking kaki Lucy yang malang tersandung kursi saat dia sedang berjalan. Oh, sakit sekali! Kaki kecilnya dipasang gips karena kecelakaan kecil ini. Gadis kuat juga tidak selalu berhati-hati. Tapi Polly hampir tidak menyadari apapun. Dan sofanya mungkin butuh bantuan sekarang. Selamat ulang tahun. Pakailah ini. Aku harus menerima telpon. Ini? Halo? Oh, tidak. Kau mau ke mana? Aku terbang! Ada pita? Apa itu? Terima kasih. Kau menyelamatkanku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Gadis yang aneh. Lucy sedang melihat-lihat feed sosial medianya saat tiba-tiba angin berembus masuk ke kamarnya. Tidak mudah untuk gadis lemah mencapai jendelanya. Ah, aku akan tertiup angin. Aku bisa. Aku akan menutupnya. Jauh lebih baik. Hal yang sama terjadi pada Polly. Tapi gadis kuat kita bisa membanting jendela hanya dengan melihatnya. Lucy mengadakan pesta hari ini dan setiap tamu harus menempuk kundak gadis kecil kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Lucy. Terima kasih. Silahkan masuk. Ini untukmu. Besar sekali. Aduh, selamat. Tetap sehat dan bahagia. Silahkan masuk. Lucy tidak bisa menangani lebih banyak ucapan selamat ulang tahun lagi. Sekarang aku siap. Satu persatu. Selamat ulang tahun. Hmm, itu pakaian yang menarik. Hai, ini untukmu. Beri aku pelukan. Oh, baiklah. Kali ini Lucy bisa menghindari memar berkat perlindungan kreatifnya. Oh, hai kawan. Masuklah. Ya, ayo kita tos. Kau menipuku. Ayo lakukan dengan benar sekarang. Oke, baiklah. Mereka bersiap-siap untuk ritual persahabatan seperti upacara pembukaan olimpiade. Ayo. Ros yang malang tangannya patah karena salam yang kuat ini. Aku benar-benar minta maaf. Hei, tidak apa-apa. Aku punya satu lagi. Ayo lakukan lagi. Aku lapar. Sepertinya aku punya sayur kalengan di sini. Tapi Lucy kecil kesulitan membuka kaleng yang besar ini. Mungkin saja dia tidak bisa makan siang. Aku harus memesan makanan. Hai, aku ingin memesan sushi andalanmu. Tolong. Ini pesananmu. Dan ini uangnya. Seharusnya tidak ada masalah dengan makanan siap saji. Tapi kali ini Lucy kesulitan membuka tutup kecapnya. Aku tidak butuh itu. Lucy bahkan tidak cukup kuat untuk memisahkan sumpitnya. Begini juga bisa. Salatnya enak sekali. Aku lapar. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Bisakah gadis kuat ini memasak? Ini dia. Aku akan tambahkan timur dan beberapa paprika. Aku juga butuh kubis. Campurlah semua bahannya. Hampir selesai. Seorang wanita sejati tidak akan makan di meja yang kotor. Aku juga perlu ganti pakaian. Sekarang aku bisa memakannya. Voila! Salat yang sempurna sudah siap. Bagaimana dia melakukan itu? Jika kau lihat grafik ini, kau dapat melihat perkembangan perusahaan kami. Telah terjadi peningkatan penjualan selama sebulan terakhir. Hidung Lucy mulai gatal di tengah-tengah sesi rapat. Rekan kerjanya jelas takut akan bersin yang kuat. Lindungi diri kalian. Sembunyi! Maaf, tapi ekspektasi mereka salah. Lucy bersin seperti tikus kecil. Kami takut sekali. Mereka sedang mendiskusikan kabar terbaru dan menunggu teman mereka membawakan pizza. Ross sudah mengetahui arti suara ini. Badai paling kuat akan datang. Selamatkan dari kalian! Oh tidak, di mana aku harus bersembunyi? Teman-teman, aku bawa pizza. Apa? Oops! Apa yang berdengung? Nyamuk sangat menyebalkan. Aku tangkap kau ya! Oh, sakit! Lucy kecil melakukannya terlalu keras dan hampir mematahkan tangannya. Dia harus keluar dari apartemen sebentar saja. Lari, Lucy, lari! Hah? Apa ada nyamuk di sini? Terima ini, vampir! Polis sangat serius tentang ini. Nyamuk itu pasti akan mati seperti paku pintu. Di mana kau? Kemarilah, kawan! Fih, sepertinya aku membunuhnya. Tidak! 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 Lucy berada dalam masalah kemanapun dia pergi. Dia pergi membuang sampah sebentar dan sekarang dia tidak bisa membuka pintunya. Tidak! 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 Terima kasih. Aku akan keluar. Poli yang kuat punya masalah berbeda. Pintu menjadi rusak setelah dia bersin. Aku harus memperbaikinya lagi. Tas belanja biasa terlalu berat untuk Lucy lemah kita. Ini bencana dan keranjang belanjaku diambil. Saat kau lihat, seperti ada batu bata di dalam tas ini. Kenapa aku membeli begitu banyak barang? Rose putuskan untuk membeli makanan yang cukup untuk seminggu. Dan sepertinya dia sedikit berlebihan. Aku membeli banyak sekali. Bagaimana aku membawa semua ini? Apa kau butuh bantuan? Aku? Tidak! Aku seorang pria. Aku bisa melakukannya sendiri. Pegang teman kecilku. Apa? Poli sangat kuat sampai semua barang berat ini seperti tidak lebih berat dari bulu baginya. Lusi putuskan untuk mengubah hidupnya secara drastis dan menjadi lebih kuat. Tidak! melakukan tenang. Tidak! Tidak! Olahraga bukanlah untukku. Halo, cantik. Butuh bantuan? Tidak, terima kasih. Perhatikan, kutunjukkan cara yang benar. Tunggu sebentar. Mengerikan. Ini, lihat. Hei, menjauh dari gadis itu. Apa? Ah, baiklah. Hai, aku Polly, pemilik gimnastik ini. Aku Lucy, apakah kau butuh bantuan? Ya, tolong. Ayo mulai. Ya. Berdiri seperti ini lalu pukul dengan tangan kanan lalu kiri. Mengerti? Ya, bagus. Kelihatannya ini awal dari persahabatan yang nyata. Tentu saja, Lucy masih harus bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan Polly. Tapi dia sudah membuat kemajuan. Aku bangga. Kau melakukannya dengan baik. Tunggu aku. Kita bisa pulang bersama. Bisa bantu aku mengambil perlengkapan? Tentu. Ternyata, Polly punya banyak sekali peralatan sehingga energi terakhir Lucy habis. Apa kau lelah? Ya, sangat lelah. Aku ada ide. Apa kau merasa nyaman? Ya, aku baik-baik saja. Kita bisa pergi. Apa kalian suka petualangan gadis kuat dan gadis lemah kami? Komentarlah di bawah siapa yang paling mengesankan bagi kalian dan apa kalian ingin melihat kelanjutan cerita ini? Juga, tekan tombol berlangganan ini. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo Wow Motion. Video. Sampai jumpa di video ini.